Kunjungan pertama kali ini saya cukup puas, karena dari sisi antrian, teratur step-stepnya, walaupun memang agak ramai, terus dokternya juga informatif, mengedukasi, dan operasi pelayanannya sangat bagus menurut saya. Kalau saya justru punya aplikasi jagaannya, jadi sebenarnya waktu saya di klinik fase ke-1, cuma ditunjukkan KTP asli, dan setelah yang kunjungan kedua hanya ditunjukkan kartu persertanya saja. Tanggapan saya secara umum dari sisi pelayanan, pelayanan maksudnya semua sama, jadi tidak ada pembedaan masyarakat kelas apa, jadi semua bisa berobat selama memang iuran BPJS atau kewajibannya oleh BPJS itu lancar. Nah, itu dipertahankan dan tingkatkan. Sangat terbantu, saya terbantu ya, terutama di sisi biaya, di sisi biaya saya terbantu. Buat Bapak-Ibu, kakak-adik, yang memang sudah menjadi peserta BPJS, ayo silakan kalau memang sedang sakit tidak ada badan, gunakan BPJS, jangan dengarkan berita-berita negatif, rasakan sendiri. Tentunya juga kewajiban iuran juga selancar, karena BPJS top sekarang.